Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Perkenalkan, saya Muhammad Fats Nurister Alastu Perwakilan dari kelompok 5 Ingin membuka presentasi pada kesempatan kali ini Video ini dibuat guna memenuhi salah satu tugas kelompok Dari mata kuliah kesehatan mental Dengan dosen pengampu Ibu Afiatinisa MPD Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semuanya senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya Nah, bicara soal kesehatan Kebetulan juga nih kelompok kami pada kesempatan kali ini Akan membahas mengenai model-model kepribadian sehat Sebelum kita masuk ke dalam materinya Izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami Yang pertama ada saya sendiri Muhammad Fats Nurister Alastu Dengan NPM 2018-01500-608 Yang kedua ada Yola Purniawati Dengan NPM 2018-01500-617 Yang ketiga ada Rifqi Gordi Janatain Dengan NPM 2018-01500-627 Yang terakhir ada Saskia Dianara Fatiha Rizki Dengan NPM 2018-01500-634 Selamat menyaksikan Kepribadian itu apa sih? Untuk dapat mengetahui serta memahami secara lebih lanjut Mari bersama-sama kita bahas tentang keperibadian yang sehat berikut ini Kepribadian atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai personality merupakan salah satu kajian psikologi Yang lahir berdasarkan pemikiran atau temuan-temuan hasil praktik penanganan kasus oleh para ahli Hadapun, kata personality di sini berasal dari bahasa Latin yang artinya itu topeng Yang digunakan oleh para aktor dalam suatu permainan atau pertunjukan Secara umum, kepribadian dipahami sebagai pola-pola yang jelas dari perilaku, pikiran, dan perasaan Yang menjadi karakteristik individu dalam penyesuaiannya untuk memenuhi tuntutan kehidupan Hal tersebut dicetuskan oleh Ratus dan Nefit pada tahun 2002 Pada kehidupan sehari-hari, kata kepribadian ini digunakan untuk menggambarkan tiga hal Yaitu identitas diri, jati diri seseorang, kesan umum seseorang tentang diri sendiri atau orang lain Dan sebagai fungsi-fungsi kepribadian yang sehat atau bermasalah Selanjutnya ada faktor-faktor penentu kepribadian Faktor yang pertama adalah faktor keturunan Keturunan di sini merujuk pada faktor genetika seorang individu Seperti tinggi fisik, bentuk wajah, gender, temperamen, komposisi otot dan refleks, tingkat energi, dan irama biologis Terdapat tiga dasar penelitian yang berbeda Yang memberikan sejumlah kredibilitas terhadap argumen bahwa Faktor keturunan memiliki peran penting dalam menentukan kepribadian seseorang Dasar pertama, berfokus pada penyokong genetis dari perilaku dan temperamen anak-anak Dasar kedua, berfokus pada anak-anak kembar yang dipisahkan sejak lahir Dan dasar yang ketiga, meneliti konsistensi kepuasan kerja dari waktu ke waktu dan dalam berbagai situasi Dari beberapa penelitian tersebut Menunjukkan bahwa sifat-sifat seperti perasaan malu, rasa takut, dan agresif Dapat dikaitkan dengan karakteristik genetis bawaan Dan temuan ini dapat mengemukakan bahwa Beberapa sifat kepribadian mungkin dihasilkan dari kode-kode genetis yang sama Yang saling mempengaruhi faktor-faktor seperti tinggi badan dan warna rambut Jadi, faktor keturunan memberikan pengaruh penting dalam membentuk kepribadian seseorang Meskipun tidak menentukan semua kepribadian orang tersebut Faktor keturunan tetap menjadi salah satu faktor penting Yang memungkinkan seseorang memiliki kepribadian yang sama Sesuai dengan keturunannya Antaranya, yaitu seperti ciri fisik, ciri psikologis, dan tingkat kercedasan Itu adalah beberapa faktor yang paling menonjol yang akan dimiliki setiap keturunan Faktor yang kedua adalah faktor lingkungan Faktor lain yang membeli pengaruh cukup besar terhadap pembentukan karakter adalah lingkungan Dimana seseorang itu tumbuh dan dibesarkan Norma dalam keluarga, teman, dan kelompok sosial Dan pengaruh-pengaruh lain dari seseorang manusia itu dapat dialami Faktor lingkungan ini memiliki peran dalam membentuk kepribadian seseorang Sebagai contoh, budaya membentuk norma, sikap, dan nilai Yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya Dan menghasilkan konsistensi seiring berjalannya waktu Sehingga ideologi yang secara intens berakar di suatu kultur Mungkin hanya memiliki sedikit pengaruh pada kultur yang lainnya Misalnya, orang-orang Amerika Utara memiliki semangat, ketukunan, keberhasilan, kompetensi, kebebasan, dan etika kerja Protestan yang terus tertanam dalam diri mereka Melalui buku, sistem sekolah, keluarga, dan teman Sehingga, orang-orang tersebut cenderung ambisius dan agresif Bila dibandingkan dengan individu yang dibesarkan dalam budaya yang menekankan hidup bersama individu lain Kerjasama, serta memprioritaskan keluarga daripada pekerjaan ataupun karir Jadi, lingkungan di sini memiliki peran yang cukup besar terhadap kepribadian seseorang Jika seseorang berada di dalam lingkungan yang baik Maka, kepribadian yang baik akan tumbuh dengan sendirinya di dalam diri seseorang tersebut Akan tetapi, jika seseorang tumbuh di dalam suatu kondisi yang negatif Maka, akan kemungkinan besar hal-hal negatif juga akan dimiliki oleh seseorang tersebut Setelah kita membahas tentang kepribadian Maka, selanjutnya kita akan membahas tentang sehat Sehat merupakan suatu kondisi di mana segala sesuatu berjalan normal Dan bekerja sesuai fungsi dan sebagaimana mestinya Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KABBI Definisi sehat adalah baik seluruh badan serta bagian-bagiannya Dahulu, sehat ini identik dengan kondisi badan atau tubuh Tapi, sekarang seiring berjalannya kemajuan zaman Kata sehat tidak hanya berhubungan dengan badan Tetapi juga pada segala sesuatu yang dapat bekerja Jika berlangsung secara normal dan semestinya Maka, akan disebut dengan kata sehat Jadi, sehat ini merupakan suatu keadaan Di mana baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial Yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial maupun ekonomis Menurut undang-undang nomor 23 tahun 1992 Kesehatan ini mencakup empat aspek yaitu fisik Mental, sosial, dan ekonomi Namun, menurut WHO atau World Health Organization Sehat memiliki kesatuan penting dari empat komponen yang membentuk positive health Yaitu yang pertama adalah sehat just money Kesehatan fisik terwujud apabila seseorang tidak merasa dan mengeluh sakit Atau tidak adanya keluhan yang memang secara objektif tidak tampak sakit Jadi, semua organ dapat berfungsi normal dan tidak mengalami gangguan Itu merupakan salah satu penjelasan dari sehat just money Selanjutnya ada sehat mental Kesehatan mental atau kesehatan jiwa mencakup tiga komponen Yaitu pikiran, emosional, dan spiritual Pikiran sehat tercermin dari beberapa cara Yaitu seperti cara berpikir atau dari jalan pikiran seseorang Emosional yang sehat tercermin dari kemampuan seseorang untuk dapat mengekspresikan emosinya Misalnya seperti rasa takut, gembira, khawatir, sedih, cemas, dan sebagainya Yang ketiga ada sehat spiritual Spiritual sehat tercermin dari cara seseorang dalam mengekspresikan rasa syukur Pujian, kepercayaan, dan sebagainya Terhadap suatu yang di luar alam Seperti Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah SWT Misalnya seperti spiritual dapat dilihat dari praktik keagamaan seseorang Dengan kata lain, sehat spiritual itu adalah suatu keadaan Dimana seseorang dapat menjalankan ibadah dan semua aturan-aturan agama yang dianutnya Contohnya seperti misalnya orang Islam itu melaksanakan sholat Ibadah puasa, bayar zakat, dan sebagainya Dan yang keempat adalah kesejahteraan sosial Kesehatan sosial terwujud apabila seseorang ini mampu berhubungan dengan orang lain Atau kelompok lain secara baik Tanpa membedakan ras, suku, agama, atau kepercayaan Status sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya Serta mereka ini saling toleran dan saling menghargai Setelah kita membahas tentang kepribadian dan kata sehat Maka dapat digabungkan dan kita simpulkan bahwa Kepribadian sehat adalah suatu keadaan individu yang mengarah pada perkembangan yang adekuat Dan kemampuan mental yang memiliki kesesuaian fungsi Sehingga individu dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan mentalnya secara lebih baik lagi Baik disini saya akan menjelaskan tentang karakteristik kepribadian sehat Individu memiliki kepribadian sehat seringkali dikenali sebagai mereka yang Pertama itu terbebas dari gangguan psikologis dan gangguan mental berat Yang kedua itu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan tanpa merasa kehilangan identitas diri Yang ketiga itu mampu mengembangkan potensi dan bakat Yang keempat memiliki keimanan pada Tuhan dan berupaya untuk hidup sesuai ajaran agama yang dianud Eric Form menjelaskan bahwa manusia yang berkepribadian sehat Adalah manusia yang produktif atau berkarakter produktif Yaitu mereka yang mampu mengembangkan potensi Memiliki cinta, kasih, imajinasi, serta kesadaran diri yang baik Sedangkan menurut Alport Individu berkepribadian sehat disetilahkan dengan Matur personality Yang memiliki kemampuan mengembangkan dirinya Memiliki hubungan interpersonal yang baik Realistis, memiliki filosofi hidup Serta bersikap berani dan objektif terhadap diri sendiri Istilah lain dari kepribadian sehat adalah Self-actualist person atau dari Maslow Serta oleh Victor Frank disebut sebagai The meaning of people Selanjutnya ada model-model kepribadian sehat Yang pertama itu model kepribadian sehat menurut behaviorisme Teori behaviorisme sendiri pertama kali diperkenalkan oleh John B. Weston tahun 1879 sampai dengan 1958 Aliran behaviorisme ini mempunyai tiga ciri penting Yaitu yang pertama menekankan pada respon-respon yang dikondisikan Sebagai elemen dari peliraku Yang kedua itu menekankan pada perilaku yang dipelajari Daripada perilaku yang tidak dipelajari Behaviorisme menolak kecenderungan pada perilaku yang bersifat bawaan Yang ketiga itu memfokuskan pada perilaku binatang Behaviorisme juga disebut psikologi S, R, stimulus dan respon Behaviorisme menolak bahwa pikiran merupakan subjek psikologi Dan bersikeras bahwa psikologi memiliki batas pada study Tentang perilaku dari kegiatan manusia dan binatang yang dapat diamati Selanjutnya, menurut penganut aliran ini Perilaku selalu dimulai dengan adanya Rangsangan, yaitu berupa stimulus dan diikuti oleh suatu reaksi berupa respon Terhadap rangsangan itu Satu pengamut wasten yang sangat besar Masukannya untuk perkembangan behaviorisme adalah BF Skinner Aliran ini memandang manusia seperti mesin Yang dapat dikendalikan perilakunya lewat suatu penggodisian Nah, ini menganggap manusia yang memberikan respon positif yang berasal dari luar Jadi, menurut behaviorisme, manusia dianggap memberikan respon secara pasif terhadap stimulus-stimulus dari luar Kepribadian manusia sebagai suatu sistem yang bertingkah laku menurut cara yang sesuai peraturannya Dan menganggap manusia tidak memiliki sikap diri sendiri Selanjutnya adalah kepribadian yang sehat menurut behavioristik Yang pertama yaitu memberikan respon terhadap faktor dari luar seperti orang lain dan lingkungannya Yang kedua bersifat sistematis dan bertindak dengan dipengaruhi oleh pengalaman Yang ketiga itu sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal Karena manusia tidak memiliki sikap dengan bawaan sendiri Yang keempat yaitu menekankan pada tingkah laku yang dapat diamati dan menggunakan metode yang objektif Yang kelima yaitu manusia adalah makhluk respon lingkungan mengontrol perilaku Yang keenam yaitu sifatnya mekanis mementingkan masa lalu Kologi behaviorisme menganggap perilaku manusia karena hasil dari belajar selama hidupnya Perilaku yang mencerminkan mental yang sehat menurut behaviorisme adalah Jika ia dapat mengaplikasikan pengalamannya dalam menghadapi masalah yang ia hadapi dengan baik Tapi jika manusia itu tidak dapat menggunakan hasil belajarnya dengan baik Dan justru semakin terjerumus dalam masalah lalu Menimbulkan perilaku atau pikiran yang tidak sesuai Serta keputusan Maka orang itu tersebut dianggap terganggu kesehatan mentalnya Manusia juga belajar melalui lingkungan sekitarnya Jika ia belajar dengan orang yang salah dan lingkungan yang salah Maka akan menghasilkan perilaku yang salah juga Di dalam behaviorisme terdapat prinsip Yaitu perilaku nyata dan terukur memiliki makna tersendiri Bukan sebagai perwujudan dari jiwa atau mental yang abstrak Aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik Adalah pseudoproblem untuk sains Harus dihindari Penganjur utama adalah wasten Over-observable behavior Adalah satu-satunya subjek yang sah dari ilmu psikologi yang benar Dalam perkembangannya Pandangan wasten yang ekstrim ini dikembangkan lagi oleh para behavioris Dengan memperluas ruang lingkup study behaviorisme Dan akhirnya pandangan behaviorisme juga menjadi tidak ekstrim Pasten dengan mengikut sertakan faktor-faktor internal juga Meskipun fokus pada over behavior tetap terjadi Aliran behaviorisme juga menyumbangkan metodenya yang terkontrol Dan bersifat positifistik dalam perkembangan ilmu psikologi Modal-modal kepribadian sehat menurut humanistik Menurut Fromm Kepribadian hanya sebagai suatu produk kebudayaan Karena itu dia percaya Bahwa kesehatan jiwa harus didifinisikan Menurut bagaimana baiknya masyarakat Menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan Dasar semua individu Bukan menurut bagaimana baiknya individu-individu Menyesuaikan diri dengan masyarakat Karena itu kesehatan psikologis tidak begitu banyak Merupakan usaha masyarakat Ada pun faktor kunci ialah bagaimana suatu masyarakat memuaskan secukupnya kebutuhan-kebutuhan manusia Yang pertama Suatu masyarakat yang tidak sehat atau sakit menciptakan Permusuhan, kecurigaan, ketidakpercayaan dalam anggota-anggotanya Dan merintangi pertumbuhan penuh dari setiap individu Yang kedua Fromm melukiskan hakikat keadaan manusia sebagai kesepian dan ketidakberartian Yang ketiga Dorongan kepribadian yang sehat Dan yang keempat atau yang terakhir Fromm mengemukakan lima kebutuhan yang berasal dari dikotomi, kebebasan, dan keamanan Yaitu Transcendensi Yang kedua Berakar Yang ketiga Perasaan identitas Dan yang terakhir Kerangka orientasi Kodrat manusia yang sehat Orang-orang yang demikian mencintai sepenuhnya Kreatif Memiliki kemampuan-kemampuan pikiran yang sangat berkembang Mengamati dunia Dan diri secara objektif Memiliki suatu perasaan identitas yang kuat Berhubungan dan berakar dengan dunia Subjek Atau pelaku dari diri dan nasib Dan bebas dari ikatan-ikatan sumbang Fromm menyebut kepribadian yang sehat adalah orientasi produktif Konsep itu menggambarkan penggunaan yang sangat penuh atau realisasi dari potensi manusia Selanjutnya Kepribadian produktif menurut Fromm Yang pertama Cinta yang produktif Yang kedua Pikiran yang produktif Yang ketiga Kebahagiaan Dan yang keempat Atau yang terakhir Yaitu Suara hati Materi yang selanjutnya Ada model-model Kepribadian sehat Menurut Maslow Maslow telah membentuk sebuah hirarki Dari lima tingkat kebutuhan dasar Nah ada apa aja sih Yang pertama Ada kebutuhan fisiologis Yang kedua Kebutuhan keamanan Yang ketiga Ada kebutuhan cinta Sayang Dan kepemilikan Yang keempat Ada kebutuhan estim Yang kelima Ada kebutuhan aktualisasi diri Nah untuk yang pertama Kebutuhan fisiologis Ini merupakan suatu kebutuhan biologis bagi diri kita Kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan oksigen Makanan Air Suhu tubuh Dan lain-lain Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang sangat kuat Karena jika kebutuhan ini tidak terpenuhi Maka seseorang tidak akan merasakan suatu kepuasan Yang kedua Ada kebutuhan keamanan Ketika semua kebutuhan fisiologis tercukupi Dan tidak mengendalikan pikiran dan perilaku lagi Maka kebutuhan keamanan dapat menjadi aktif Orang dewasa memiliki sedikit kesadaran keamanan bagi diri mereka Kecuali pada saat keadaan darurat Atau periode disorganisasi dalam struktur sosial Seperti kerusuhan luas Yang ketiga Ada kebutuhan cinta Sayang Dan kepemilikan Ketika kebutuhan untuk keselamatan dan kesejahteraan fisiologis tercukupi Maka kelas berikutnya yaitu kebutuhan untuk cinta Sayang Dan kepemilikan dapat muncul Maslow menyatakan bahwa Seseorang mencari orang lain untuk mengatasi perasaan kesepian dan keterasingan Ini melibatkan kedua hati untuk saling menerima cinta Kasih sayang dan memberikan rasa memiliki Yang keempat Kebutuhan estim Ketika tiga kelas pertama kebutuhan dipenuhi Kebutuhan untuk harga diri bisa menjadi dominan Ini melibatkan kebutuhan harga diri untuk seseorang mendapatkan penghargaan dari orang lain Ketika kebutuhan ini terpenuhi Orang merasa akan percaya diri dan berharga sebagai orang yang hidup di dunia ini Yang terakhir kebutuhan aktualisasi diri Ketika semua kebutuhan di atas terpenuhi Maka kebutuhan untuk aktualisasi diri diaktifkan Maslow menggambarkan aktualisasi diri sebagai orang yang perlu untuk menjadi dan melakukan apa yang orang itu inginkan Seperti contohnya Seorang musisi yang harus bermusik Seniman yang harus melukis Dan penyair yang harus menulis Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi Maka dapat membuat diri mereka merasa dalam tanda-tanda kegelisahan Orang itu merasa di tepi Tegang Kurang sesuatu Singkatnya seperti gelisah Jika seorang lapar Tidak aman Tidak dicintai Atau diterima Atau kurang harga diri Sangat mudah untuk mengetahui Apakah orang itu merasakan kegelisahan atau tidak Selanjutnya ada kepribadian sehat menurut Maslow Abraham Maslow mengatakan bahwa Kepribadian yang sehat adalah individu yang dapat mengaktualisasikan dirinya Individu yang sehat adalah individu yang dapat mengaktualisasikan diri dengan baik dan imbang Yang artinya Mengaktualisasikan diri secara optimal Mereka dapat kebutuhan untuk memenuhi potensi-potensi yang mereka miliki Dan mengetahui serta memahami dunia sekitar mereka Syarat untuk dapat mengaktualisasikan diri sepenuhnya adalah memenuhi hierarki kebutuhan yang di atas Seperti yang pertama Meta Needs Meta Needs merupakan keadaan-keadaan pertumbuhan ke arah mana pengaktualisasikan diri bergerak Maslow juga menyebut kebutuhan tersebut sebagai B-Values Dan B-Values adalah tujuan dalam dirinya sendiri dan bukan alat untuk mencapai tujuan lain Yang kedua ada Deficiency Needs Deficiency Needs ini merupakan suatu kekurangan kebutuhan di mana individu tidak dapat memenuhi kebutuhannya Untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan bantuan orang lain Deficiency Needs ini meliputi kebutuhan jasmania, keamanan, rasa memiliki dan mencintai, serta harga diri Sifat-sifat dari Deficiency Needs ini adalah ketiadaannya menimbulkan penyakit Keberadaannya mencegah timbulnya penyakit Dan pemulihannya menyembuhkan penyakit Yang selanjutnya ada ciri-ciri Actualized People Yang pertama mempunyai persepsi akan kenyataan yang lebih efisien Yang kedua menerima dirinya sendiri, orang lain, dan alam semesta Yang ketiga memiliki spontanitas, kesederhanaan, dan kealamian Yang keempat dalam kehidupannya mereka melakukan pendekatan yang berfokus pada masalah Yang kelima mempunyai kebutuhan akan privasi Yang keenam memiliki kemandirian Yang ketujuh melakukan penghargaan dengan cara yang selalu baru Yang kedelapan mengalami pengalaman-pengalaman puncak Yang kesembilan memiliki keterikatan sosial Yang kesepuluh memiliki hubungan interpersonal yang kuat Yang kesebelas memiliki sikap yang demokratis Yang kedua memiliki kemampuan untuk membedakan antara cara dan tujuan Yang ketiga memiliki rasa humor yang filosofis Yang keempat belas memiliki kreativitas Dan yang terakhir tidak memiliki enkulturasi yang diharuskan oleh kultur Yang terakhir ada ciri-ciri keperbedaan sehat dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama mampu menilai diri sendiri secara realistik Yaitu mampu menilai diri apa adanya tentang kelebihan dan kekurangannya Baik secara fisik, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya Yang kedua mampu menilai situasi secara realistik Yaitu dapat menghadapi situasi atau kondisi kehidupan yang dialami secara realistik Dan mau menerima secara wajar tidak mengharapkan kondisi kehidupan itu sebagai sesuatu yang sempurna Yang ketiga mampu menilai prestasi yang diperolehnya secara realistik Dapat menilai keberhasilan yang diperolehnya dan mereaksinya secara rasional Tidak menjadi sombong, angkuh, atau mengalami superiority kompleks Apabila memperoleh prestasi yang tinggi atau kesuksesan hidup Jika mengalami kegagalan, dia tidak mereaksinya dengan frustasi Tetapi dengan sikap optimistik Yang keempat mampu menerima tanggung jawab Yaitu dia mempunyai keyakinan terhadap kemampuannya untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan yang dihadapinya Yang kelima kemandirian Memiliki sifat mandiri dalam cara berpikir dan bertindak Mampu mengambil keputusan, mengarahkan, dan mengembangkan diri Serta menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di lingkungannya Yang keenam dapat mengontrol emosi Merasa nyaman dengan emosinya Dapat menghadapi situasi frustasi, depresi, atau stres secara positif atau konstruktif Tidak destruktif atau merusak Yang ketujuh, berorientasi tujuan Dapat merumuskan tujuan-tujuan dalam setiap aktivitas dan kehidupannya berdasarkan pertimbangan secara matang Tidak atas dasar paksaan dari luar Dan berupaya mencapai tujuan dengan cara mengembangkan kepribadian, pengetahuan, dan keterampilan Yang kedelapan, berorientasi keluar Bersifat respect, empati terhadap orang lain Memiliki kepedulian terhadap situasi atau masalah-masalah lingkungannya Dan bersifat fleksibel dalam berpikir Menghargai dan menilai orang lain seperti dirinya Merasa nyaman dan terbuka terhadap orang lain Tidak membiarkan dirinya dimanfaatkan untuk menjadi korban orang lain Dan mengorbankan orang lain karena kekecewaan dirinya Yang kesembilan, penerimaan sosial Mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial Dan memiliki sikap bersahabat dalam berhubungan dengan orang lain Yang kesepuluh, memiliki filsafat hidup Yaitu mengarahkan hidupnya berdasarkan filsafat hidup yang berakar dari keyakinan agama yang dianutnya Yang terakhir, berbahagia Situasi kehidupannya diwarnai kebahagiaan yang didukung oleh faktor-faktor achievement atau prestasi Dan penerimaan serta affection atau kasih sayang Nah itu dia tadi beberapa materi yang kami sampaikan Mengenai model-model kepribadian sehat Cukup sekian saya sampaikan Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan di dalam penyampaian maupun isi materinya Terima kasih atas kesediaan teman-teman dalam menyimak presentasi kami Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Baik fisik maupun psikis Amin Saya tutup Wabilahi Taufik Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh